Alright, what's up guys? Di video kali ini gue mau sharing, ini lanjutan sebenernya dari beberapa video gue sebelumnya yang gue bahas tentang ini Software architecture sederhana versi gue gitu Dan ternyata tau komennya minta, cukup banyak diri yang mau dibikinin materi atau ya pengenalan aja ya mengenai feature flags gitu Karena di software architecture materi yang gue bahas ini ada ngebahas tentang feature flags sedikit doang gitu Nah disini mungkin gue mau coba kasih insight gitu buat kalian kayak kegunaannya feature flag itu apaan di dalam sebuah software development Proses software development kayak gitu Cuma gue gak akan deep dive banget ke dalam feature flags karena pertama gue gak sejago itu menggunakan feature flag Dan kedua waktunya kayaknya gak cukup gitu Tapi gue akan memberikan kalian sedikit introduction kegunaan dari feature flag itu apa dan implementasinya kira-kira seperti apa Kayak gitu Oke? Nah gue coba jelasin aja secara singkat Feature flag itu pada dasarnya itu biasanya kita gunakan untuk nge-toggle sebuah feature on and off gitu Contohnya disini gue punya sebuah fitur di apps lagi, web app apa namanya Mabar ML gue gitu Dan disini ada fitur untuk nambah player ke dalam sebuah team Dan ada fitur khusus untuk nambah player tapi kita bisa nge-pick random player Nah ini akan menjadi fitur yang nanti akan kita eksperimenkan gitu menggunakan feature flag Kayak gitu Nah menggunakan feature flag karena ini let's say fiturnya itu belum ready atau mungkin belum stabil Kita itu bisa toggle dia akan muncul atau tidak di sisi user Kayak gitu Nah gunanya apa? Gunanya itu untuk ngetes apakah fitur tersebut udah aman di production atau enggak Gitu Jadi nanti kita bisa roll out ke user secara parsial Misalkan kita hanya roll out ke 10% user dulu Jadi hanya 10% user yang akan mendapatkan fitur tersebut Terus kita monitoring gitu Kayak ada gak komplain-komplain dari user terkait fitur ini Kalau misalkan gak ada oke kita naikin 10% ke 25% 50% 75% Sampai ke 100% user Kayak gitu Nah selain itu juga bisa kita gunakan untuk A-B testing Nah A-B testing itu pada dasarnya testing menggunakan comparison ya guys Jadi A atau B yang lebih efektif untuk user Menggunakan feature flag kita bisa melakukan ini Karena kita bisa nge-roll out fitur kita itu Kita yang atur gitu Mau nge-roll out ke user mana aja Berapa persentasenya Kayak gitu Dan yang terakhir ini yang gue kepikiran aja Kita juga bisa ngasih early access Dalam tanda kutip Atau kayak beta access gitu ya Ke user-user yang kita specify Misalkan kayak di Instagram ini sering banget dilakukan Kayak kalau influencer itu dikasih kayak Ini ada fitur baru yang public user biasa tuh belum miliki Nah ini kalian bisa testing dulu nih Gimana menurut kalian gitu Terus kita nanti ngasih feedback Ke apa namanya Ya software company-nya Tapi pada dasarnya Feature flag itu hanya untuk nge-toggle fiturnya itu Mati atau nyala Kayak gitu Nah Disini gue akan menggunakan satu tools Satu platform namanya post-hoc Nah ini kalian bebas sebenarnya menggunakan apapun Biasanya yang gue pake itu Kalau gak post-hoc Pake unleash Kalau gak salah dua-duanya juga open source Jadi kalian bisa Cek sendiri codingan kayak gimana Mereka gak akan macem-macem dengan aplikasi kalian Dan kalian juga bisa self-host gitu Jadi datanya entirely kalian yang bisa pegang gitu Cuma ini gue gak akan self-host ya Gue akan pake servisnya mereka Oke nanti kalian coba daftar aja di post-hoc gitu Nanti akan mendapatkan sebuah key Nanti ada docs-nya disini Kalian akan dapet sebuah API key-nya sama host-nya Kayak gitu Nanti gue udah dapet gue punya Kayak gue udah punya satu project disini Gue gak akan menunjukin ke kalian cara bikin project-nya ya Karena gampang banget Tapi disini Kalau kalian udah masuk ke dalam dashboard-nya Ada type namanya feature flags gitu Dan disini gue udah punya satu flag ini baru gue bikin Ini gue akan hapus dulu mungkin ya Nah sekarang coba kita bikin feature flag pertama kita gitu Misalkan kayak tadi Pick random player namanya Pick random player gitu Oke ini gue enable feature flag-nya Enable feature flag bukan arti fiturnya nyala ya Tetapi flag-nya yang nyala Abis itu di bawah sini ada sebuah condition Ini istilahnya mereka itu adalah release condition Release itu maksudnya fiturnya di-release ke user Mau di-roll out ke berapa persen user gitu Oke Saat ini kita roll out ke 0 persen user Artinya apa? Artinya fitur ini kalau di-check itu gak akan bisa dipakai oleh user manapen Kayak gitu Oke Ini kita save dulu Oke kita harus ingat pick random player Karena ini menjadi key-nya gitu Nah abis itu disini udah ada docs-nya Kalau kalian mau menggunakan framework lain silahkan ikutin aja Gue akan menggunakan next.js karena project gue disini menggunakan next.js gitu Nah disini kita perlu install library yang mereka udah sediain Namanya post hoc.js Ini gue udah install juga Ini post hoc.js Abis itu ya masukin key sama host-nya itu ke dalam .inv kalian Disini udah gue taruh juga ada key yang gue dapetin dari project gue dan host-nya gitu Ini kalau kalian mau pakai juga silahkan karena abis video ini juga gue akan matiin projectnya jadi agak percuma Anyways confignya udah done Abis itu gue hanya nge-copy paste juga dari sini guys Ini untuk nge-initialize post hoc instance-nya itu sendiri Di dalam app.js-nya ini sekali lagi gue pakai next.js ya Silahkan kalian adjust menggunakan framework yang kalian gunakan Oke Gue initialize aja si post hoc instance-nya Menggunakan key yang gue miliki dan API host-nya blablabla gitu Terus ada config yang ini juga gak terlalu penting Tapi intinya dengan snippet code ini kita udah berhasil manggil post hoc supaya dalam tanda kutip connect dengan aplikasi web app kita Kayak gitu Oke Nah ini sekarang gue akan mencoba untuk mati nyalain fitur ini nih random player gitu Oke Nah sekarang gue akan cari file-nya kalau gak saya ini add player sheet gitu Oke Disini gue bisa bikin sebuah variable baru gini Misalkan namanya pick random player flag gitu kan Abis itu gue bisa panggil post hoc Nah ini gue import dari post hoc.js ya Cuman dia Post hoc Nah ini post hoc from post hoc.js Terus abis itu dia punya method namanya is feature enabled Nah abis itu dia minta sebuah key Key-nya adalah ini Pick random player Gue akan copy Set Gue paste disini Oke Nah nanti ideally string ini gak akan menjadi magic string seperti ini aja Ini gue pisahin ke dalam sebuah inam atau sebuah objek Atau bahkan rencana gue adalah gue akan pisahin ke dalam package terpisah gitu Jadi jangan pakai string gini Better kalian taruh dalam objek inam atau apapun itulah gitu Supaya gak typo dan gak hilang stringnya Anyways Sekarang gue udah panggil si post hoc is feature enabled ini Yang akan memanggil si post hoc kita Dan dia menggunakan config yang udah kita set disini Oke Dia akan manggil project yang kita kasih key-nya Gitu ke host yang kita udah tentukan juga Dan nanti dia akan nge-return sebuah boolean disini True atau false Jadi kalau misalkan true Ya berarti fiturnya itu lagi nyala Kalau false itu fiturnya berarti lagi gak nyala Nah sekarang Tinggal gue bikin conditional rendering aja nih buttonnya Si button random player-nya ada disini Oke gue bisa bikin conditional rendering Kalau pick random player flag-nya itu adalah true Maka dia akan return ini Akan return buttonnya Kalau false Dia-dia otomatis gak akan muncul buttonnya Kalau gue save Gue buka app gue Ini gue refresh ya Terus gue coba tambah player Nah Lihat buttonnya udah menghilang Kayak gitu Kenapa? Karena ternyata saat ini Flag-nya si pick random player ini Sedang di-rollout ke 0% user Nah sekarang coba kita ganti ya guys Oke Nih rollout to 0% of users in this set Sekarang coba kita edit Oke Condition-nya ini gue ganti Gue gak ngalangin kan Nah Condition-nya gue ganti Jadi 100% user Oke Terus kita save Nah sekarang Technically speaking Flag ini Akan nyala untuk Semua user Yang ada di Yang menggunakan aplikasi kita Sekarang coba gue refresh Team list Tambah player Buttonnya udah Muncul Kayak gitu Oke sebenernya udah Sampai sini aja gitu Nah kalau kalian mau Sedikit penjelasan lebih lanjut Ya boleh nonton Lanjut videonya Kalau enggak ya udah Silahkan cabut aja gitu Nah sekarang Kenapa sih kita Make feature flag gitu Pertama adalah Untuk memastikan Stability dari Feature kita gitu Apakah udah bener-bener aman gitu Dan takutnya akan Membuat Bekritikal gitu kan Jadi ya kita roll outnya Pelan-pelan ke user Jadi Ini Bisa aja Fitur ini akan di roll out Dalam jangka waktu Misalkan Satu minggu Satu bulan gitu Pelan-pelan Bertahap gitu Supaya kita pastiin Oke gak ada bug report Yang kritikal dari user Oke berarti Aman gitu Fiturnya untuk kita Rilis ke publik gitu Atau misalnya kita dapet Dapet Apa namanya Dapet feedback jelek dari user Ini kenapa sih Fiturnya kayak gini gitu Ngebug Atau bahkan Fiturnya gak guna Yaudah kita turn off aja Completely dan kita Evaluasi kembali gitu Apakah kita memang Membutuhkan feature flagnya Atau enggak Kayak gitu Nah by the way Feature flag itu Tidak hanya berlaku Di front end ya Ini gue tau Gue contohnya buat di front end doang Tapi dia juga bisa berlaku Di back end juga Dimanapun itu Sebenernya gitu Yang penting kalian ya Sesuaikan aja Menggunakan Apa namanya Framework guide yang sesuai aja gitu Dan gak harus juga Pake posok ya Kalian sebenernya juga bisa Menggunakan database aja gitu Terus manggil ke API Untuk nge-toggle feature-feature gitu Jadi ada ID Ada key atau namenya Terus ada boolean Is active atau enggak Bisa juga kayak gitu sebenernya Tapi menurut gue Better ya pake Tools yang udah ada Kayak posok Atau unleash Gitu Nah Sorry gue jadi Distracted dikit Nah Feature flag itu juga Sangat-sangat Kepake Kalau kita menerapkan GitHub flow Oke Kalau kita kerjanya itu Menggunakan GitHub flow Atau Trunk based development Ini kalau gak salah Gue udah pernah bahas Dimana kita mengutamakan Dalam tanda kutip ya Mengutamakan speed Dari development kita Continuous delivery Continuous integration And continuous delivery Jadi nanti Hanya ada satu main branch Dimana nanti kita akan Eh sorry Iya Ada main branch Terus ada feature branch Feature branchnya kalau udah done Pass semua test Akan merge langsung ke Code base kita Ke main branchnya Abis itu nanti akan langsung Nge-build runner kita Dan akan langsung nge-deploy ke Apa namanya Ke production apps kita Gitu Nah Cuma ya karena Developmentnya ini Dalam tanda kutip Agak nge-boot Gitu Nah kita harus membuat Ya sebuah fail save Gitu Sebuah rencana cadangan Yaitu dengan Kita pasangin feature flag ini Gitu Karena kalau menggunakan GitHub flow itu Kita kan lebih Mengutamakan ya Kecepatan dari development kita Kita ngejar MVP Misalkan gitu Nah Karena kita membutuhkan Agility itu Kita membutuhkan Development yang agile Ya otomatis Bukannya Feature itu Nggak dites dengan benar ya Tapi Ya kemungkinan Waktu yang bisa Didedikasikan untuk 100% ngetes Sebuah fitur itu Lebih rendah Gitu Makanya itu Biasanya Pas kita nge-merge Sebuah fitur Itu kita pasangin Fitur flag gitu Supaya kalau misalnya Emang amit-amit gitu Apes Gitu Fiturnya ternyata Nge-break sesuatu Atau nge-bug yang Major gitu Tinggal kita toggle aja Kayak gitu Sebenarnya Nggak hanya populer Di GitHub flow doang Tapi Apa namanya Biasanya Memang diutamakan Atau Biasanya Kepake banget Kalau kita menggunakan GitHub flow Model software development kita itu Menggunakan GitHub flow Tapi sebenarnya Untuk model software development Kayak gimana pun Menurut gue Tetap akan membutuhkan Feature flag ini Karena apa Pertama Ya kita lebih aman gitu Ketika kita mau Tanda kutip Testing di production gitu Kita akan mendapatkan feedback Lebih banyak Lebih baik dari user Dan mudah aja gitu Untuk mati nyalain Sebuah Feature Kita nggak harus Melakukan redeploy Atau apapun itu Kita tinggal literally Matiin aja gitu Dari Ini Dari dashboard Dari tools yang kita pake Kita edit Misalkan gini Ini kita set jadi 0 Save Done Selesai Nggak harus melakukan Apa namanya Actions lagi Nggak harus Redeploy lagi Fiturnya otomatis Langsung Langsung hilang Kayak gitu Oke Nah Kalau kalian mau Apa namanya Explore lagi Ini masih banyak banget Condition yang kita bisa set Sebenarnya Menggunakan post hoc Again setiap platform itu Beda-beda Kalian tinggal pelajarin Ke platform masing-masing aja Tapi ya banyak banget Condition yang kita bisa set Kita bisa ngasih 50% doang Ke user ini Abis itu nanti kita bisa Tambahin fitur baru lagi Untuk Sekian Persentase user Melakukan A-B testing Dan lain-lain Dan kalau nggak salah Post hoc itu juga Nyediain tools analytics Sekali lagi Tidak sponsor Ini gue hanya ngasih tau Tools yang bagus untuk kalian Kayak gitu Tapi Ya anyways Feature flex itu pada dasarnya Seperti itu Kalau kalian mau explore Feel free banget Untuk cobain Tools-tools yang udah gue rekomen Atau bahkan Kalau kalian mau iseng Bikin feature flex sendiri Menggunakan database sendiri Mau itu SQL atau no SQL Sebenarnya bisa Tinggal kasihin Apa namanya Nama Fiturnya apa Sama Bullion aja Udah gitu doang Gampang kok Oke guys Palingan itu doang Yang gue mau bahas Ternyata Nyampe 14 menit Ini videonya agak kelamaan Sorry banget Kalau misalkan ada Penjelasan yang kurang Gitu Tapi ya semoga berguna Untuk kalian Jangan lupa like And subscribe Kalau misalkan emang Kalian suka Konten-konten seperti ini Akan sangat membantu Gue banget Anyways guys Thank you for watching And I will see you guys In the next video Bye 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 bye